Halo pemirsa ABTV News kembali hadir menyajikan berita dan informasi seputar Blitar dan sekitarnya. Bersama saya Monika Viola dan berikut berita selengkapnya. Kejasaan Negeri Kota Malang menangkap seorang tersangka dugaan tipikor pengelolaan dan penggunaan dana keuangan perusahaan daerah rumah pemotongan hewan. Tersangka ditangkap pada Kamis 31 Maret 2022. Tersangka SEN ditangkap di rumahnya di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Jumbang pada Kamis kemarin. Tersangka ditangkap atas kasus dugaan tipikor pengelolaan dan penggunaan dana keuangan perusahaan daerah rumah pemotongan hewan. Bermula pada November 2017 saat tersangka sebagai Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia menjalin kerjasama dengan perusahaan daerah rumah potong hewan di Kota Malang perihal penggemukan sapi. Tersangka menerima dana investasi dari Pemkot Malang sebesar Rp1,5 miliar dari kerjasama itu. Atas kerjasama itu terdapat tiga perjanjian antara perusahaan daerah rumah potong hewan dan tersangka. Perjanjian meliputi kelayakan usaha peternakan, penggemukan, dan pemeliharaan termasuk pembelian bakalan sapi. Sedangkan tersangka tidak dapat memenuhi apapun dari perjanjian itu. Perusahaan daerah rumah potong hewan juga membeli 95 ekor sapi dari tersangka senilai hampir Rp2,5 miliar. Namun yang terjadi tersangka hanya menyerahkan 65 ekor sapi saja dan menunggak 30 ekor sapi senilai Rp820 juta. Tersangka SEN disangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 juntuh pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Subsidernya pasal 3 juntuh pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Ada pun tersangka SEN sudah dilakukan penahanan oleh penyidik kejangsaan negeri Kota Malang terhitung mulai tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022, 20 hari ke depan. Nah ini sebenarnya sudah pada tahun 2020 ini kita munculkan penyidikan umum di tahun 2019 maaf, 2020 muncullah tiga tersangka yaitu anakku Raka, Siti Eda Nugruini, dan Andri Mulya gitu. Tetapi pada saat itu setelah kita munculkan spritik khusus kami untuk anakku Raka, si Siti Eda ini ternyata sudah tidak ada di tempat, jadi sudah hilang gitu loh, kita bisa menemukan lagi jejaknya, gitu. Tetapi saat itu tidak kita DPO-kan, kita buktikan dulu lah, yang pertama ini si anak-anak Raka itu. Nah perjalanan waktu kita tetap cari, kita tetap cari, kita berusaha mencari, tetapi ternyata ini sangat bijen sekali, jadi susah kita menemukan si Siti Eda ini. Jadi lompat-lompat terus tempatnya, sudah kita tracking segera macam, kita lompat-lompat. Atas perbuatannya negara merugih hingga lebih dari 1,4 miliar rupiah. Tersangka melanggar pasal tindak pidana korupsi dan penyidik kejasaan negeri kota Malang melakukan penahanan kerutan kejasaan tinggi Jawa Timur terhadap tersangka SEN selama 20 hari mendatang.